Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas mood boarding Nah mood boarding ini Jadi Kalian mengumpulkan referensi-referensi Lelama warna Terus keduanya itu adalah Desain Dan ketiganya adalah font Jadi yang akan kalian gunakan itu Dalam desain kalian itu fontnya itu Style nya itu apa Dan warnanya itu nanti Warna apa aja nanti yang berdominasi Dan desain color nya itu Nah jadi seperti itu ya Nah disini Silahkan kalian Buka Jadi bikin projek baru Di Pigma Nama Mood boarding Ini kan saya udah ada ya And Style Mood boarding dan style Nah disini Kalian Agar terlihat tapi Jadi setiap projek kalian Dibiasakan Jadi Nanti kalian bikin Tiga page Atau empat page gitu ya Pertama kalian akan membuat mood boarding Kedua akan membuat style Ketiga ada akan membuat komponen Keempat akan membuat Prototype nya Nah jadi akan ada Empat desain yang akan kalian buat Nah disini Pack yang pertama ini Ini kalian Rename aja Namanya Mood boarding Mood boarding Jadi kayak gini Jadi mood boarding seperti ini Nah disini Ini akan ada Isi dari mood boarding tersebut Nah kalian Ketika membuat pack ini Nah dibiasakan Di dalam pack ini itu Ada frame nya seperti ini Ya jadi Misalkan saya ambil Frame nya itu Desktop atau Template Tidak usah Gede-gede ya Mungkin yang ini Nah seperti ini Nah ini bisa di Kecilkan Bisa berbesarkan Bisa berbesarkan Bisa berbeda dengan Rectangle ya Jadi ini Kalian Pakai Frame saja Seperti ini Dan kanan Rename juga Nah ini Jadi Mood boarding Nah jadi seperti ini Nah dalam mood boarding Itu ada apa aja sih Nah ada referensi Kan yang tadi saya bilang Nah referensi nya itu Kalian ambil dari mana Nah ambil dari Pertama google font Ya Nah disini ada Google font Ini untuk referensi Dari font Yang akan kalian gunakan Oke Nah disini Banyak orang menggunakan Itu Pertama adalah Poppins Kalau di aplikasi itu ya Yang kedua Itu Quicksand Nah Cuma time ini ya Poppins Ini seperti ini Yang kedua adalah Quicksand Nah Jadi kalau misalnya ini kan Sedikit lancip Ujung-ujungnya ya Nah kalau Biasanya sih Saya menggunakan itu Quicksand Quicksand Nah ini Jadi Bagus terlihatnya Nah disini Di woodboarding Itu kalian Apakan font ini Nah font ini Hanya untuk jadi referensi Agar Orang Yang nanti Berkolaborasi dengan kita Itu tau Font tersebut Dapat dari mana Dan font tersebut itu Seperti apa sih Nah disini Kita hanya butuh Dengan cara Meng-screenshotkan saja Ya Oke Jadi kalian ini Selesetkan saja Ya Jadi Karena ini Sebelum Menginstalkan likesuit Jadi Kalian Selesetkan saja Kalian Pasti disini Coba Eh sorry Disini Oke Kalian pastikan Nah disini Nah Jadi kayak gini ya Oke Nah ini adalah referensi Dari font Google font kalian Nah kalau bisa Mungkin kalian Ini kalian Kalian mau Cropnya gitu ya Ini bisa di crop disini Nah jadi seperti ini Nah ini Sampai hanya Fontnya saja Oke Crop Ini sudah selesai Nah jadi Mode boarding itu Ya mengumpulkan Rekarensi seperti ini ya Oke Jadi spawnnya seperti ini Sudah kita dapatkan Nah Terus Disini Mungkin akan Agar terlihat rapih Ya kita buatkan aja Rectangle Seperti ini Nah kayak gini Ini saya kasih warna Oke seperti ini Terus saya kasih Textnya disini Nah ini Apa namanya Referensi Font Ini saya Perbesar Ukuran textnya Oke ini Kita langsung pakai Gunain fontnya Aja Quicksand Ini Sudah dari sini Jadi seperti ini Nah ini Misalkan kalian Mau di boldkan gitu Nah itu silahkan Nah ini Kita Oke Kita semi bold aja Seperti ini Oke Referensi font Nah ini menggunakan Google font Nah ini Kalian bisa Kalau misalkan Mau kecil Karena hanya ini doang kan Ini bisa Seperti ini kan Oke Sudah ya Nah Mungkin kalian kalau misalkan Mau ngasih link Di bawahnya itu silahkan Jadi kalau misalkan Mau ngasih link Di bawahnya itu silahkan Mungkin kita bikin kotak Kayak button gitu ya Jadi seperti ini Nah Bikin kotak Kayak button Terus disini Radiusnya Saya kasih 10 Ini warnanya Misalkan Saya kasih Warna merah Oke Saya kasih text disini Misalkan Ini Apa namanya Link Phone Ini kayak gitu ya Nah jadi seperti ini Ini saya kasih Link Di atas ini ya Yang link ini Ini saya copykan Ini saya paste disini Nah jadi ketika diarahkan kesini Nanti akan ada linknya gitu ya Jadi kayak gitu ya Nah ini Sudah referensi phone Nah terus yang kedua itu Nah kalau misalkan sudah selesai seperti ini Dibiasakan Ya Jadi Gak masalah ya Kalian Biar gak tercecer gitu ya Biar rapi Nah ini kalian Block gitu ya Dan terus kalian groupkan Groups indexnya Nah jadi seperti ini Ini referensi phone Jadi kayak gitu ya Nah terus Berikutnya Ini Masih tetap aktif ya Kalau ini ya Jadi fungsi-fungsinya Teraktif Itu hanya di groupkan saja Nah jadi kalau misalkan kalian mau klik Jadi kalian tinggal klik dua kali aja Nah nanti disini Sudah ada seperti itu Oke Sudah ya Nah oke berikutnya itu adalah Di bawah sini Kita akan membuatkan Lagi gitu ya Untuk referensi desain Nah disini kalian Bikin frame lagi Nah ini Yang paling atas ya iPad Pro Ini boleh sebelah kanan Boleh sebelah bawah Bebas ya Bisa saya lebih enak disini Oke Nah ini kita namai Apa namanya Referensi Desain Nah referensi desain itu Untuk proyek aplikasi Apa namanya Aplikasi Tagihanku Itu Referensinya itu kan Kemana itu ada warna biru sama kuningnya Kalian tinggal ke drivel aja ya Tadi kita akan coba Ke drivel Oke Disini Gak usah duplikasi ya Kita bikin lagi aja Kita bikin lagi Kayak gini Bikin judul lagi Ini Referensi Desain Referensi Bisa Oke Sedia Seperti ini Nah oke Berikutnya Itu kita tadi Yang sudah saya bilang Ya Jadi kita masuk ke drivel Dribble Oke Masuk ke drivel Sign in Continue Disini Karena program Apa namanya Aplikasi yang akan kita buat Itu adalah e-wallet Sebelah dulu saja e-wallet Seperti ini Nah ini referensinya Yang kemarin itu Referensinya adalah ini Oke kita cari lagi Ada yang versi mobile Kalau tidak salah Oke Terima kasih Oke hai 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 mungkin kita yang atasnya tadi saja ambil warna biru dan warna kuning dominannya ya hai 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 oke Hai ini ya saya coba ke ini di sini kalian bisa ke profile dari si pembuatnya jadi sini pun ada banyak preferensi nanti ya untuk desain terkena ini karena versi mobilenya karena kita akan bikin versi mobile jadi versi Androidnya yang bisa kalian gunakan jadi semacam kayak gini ya ini bisa kalian copy misalkan aplikasi kita itu kan Hai aplikasi e-wallet yang seperti ini mungkin ininya ya nah ini bisa seperti ini ini kalian resep aja copy image dan ini kalian simpan di sini oke sudah dapat Hai satu Nah kalau mau nambahin lagi itu silahkan ya kalau mau nambahin lagi itu silahkan jadi nggak masalah ya jadi bisa kalian tambahin lagi asalkan jangan terlalu banyak ya jangan terlalu banyak untuk desainnya ini saya buatkan dulu linknya nanti agar bisa ngeling kesini ini ya sorry Hai buatkan linknya di sini Hai teman seperti ini hai 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 oke kasih radio 10 Hai salah kasih warna disini hai 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 saya ya sini saya kasih teks link desain Oke saya kasih link paste disini Hai Oke Oke udah ya udah jadi linknya Oke ini link desain terus terus berikutnya itu adalah kita coba cari lagi ini sudah mungkin bisa kita ambil nah seperti ini Hai ini ada Hai nah kayak gini ya Oh nggak ada screenshotnya kita coba cek lagi ini mungkin embalet juga sama nah ini ya saya mau nyari screenshot yang ini maksudnya gitu ya udah selanjutnya udah berapa gitu ya terus nanti untuk aktivitas yang dilakukan itu apa aja jadi seperti ini ya Hai ini terserah kalian yang mau tempatannya seperti apa jadi biar lebih rapi aja ini klik pilih Goodbyecellentnya kita dengan сложно-rasa Hai audio » link design-nya ini kita ganti Hai di seguir edit pasta ada ya, jadi ini link desainnya sudah diganti oke, nah ini kita sudah mendapatkan referensi desain nah ini berbesar ya sama saya nah, desain yang pertama, sebenarnya dari profil yang sama ya jadi seperti ini, nah terus ini seperti ini desain oke, yang ini berarti kita tinggal groupkan saja referensi desain ini, jadi nanti seperti ini kita groupkan, group selection nah ini berarti referensi desain nah ini yang disebut dengan mood boarding ya jadi ada referensi desain, ada referensi dari font tersebut nah, berikutnya kita akan masuk ke styling nah mungkin akan ada di video berikutnya silahkan kalian simak terus jadi kita akan masuk ke styling untuk membuat font ini ya, jadi styling fontnya, heading dan sebagainya dan untuk membuat referensi warna dari desain ini ya, oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.